Halo sahabat viewers, yang sudah setia mengawal perkembangan penyelidikan kasus wafatnya Tang Mo Nida. Rangkuman bukti CCTV, yang membuktikan bahwa Tang Mo Nida di Bifif. Insiden ini bukan kecelakaan semata. Namun sebelum lanjut, ringankanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, kalau sudah mari kita simak videonya. Kita ketahui, tidak lama lagi pihak penyelidik kepolisian non-taburi akan segera menutup penyelidikan kasus, dan akan dilimpahkan kepada kejaksaan mengenai semua keputusan yang akan ditetapkan dalam kasus ini. Namun pihak kejaksaan di Thailand, masih menolak untuk mengurus kasus wafatnya Tang Mo Nida. Dikarenakan banyaknya bukti yang diklaim belum terungkap kebenarannya, serta beberapa pihak yang menyebutkan bahwa kasus ini adalah kecelakaan. Namun sebagian besar masyarakat yang mempercayai bahwa insiden tuasnya Tang Mo Nida adalah kasus pembunfan, karena dari beberpa bukti foto-foto serta rekaman CCTV yang memperlihatkan, jika Tang Mo Nida dieksekusi secara sadis, masih terus mendesak dan menuntut keadilan atas kasus wafatnya Tang Mo tersebut. Bahkan tak jarang para netizen di Thailand yang mengirim bukti rekaman CCTV mereka, untuk meyakinkan pihak penyidik bahwa Tang Mo Nida memang dibunfah. Dilansir dari news.co.th, setidaknya terdapat lebih kurang ada 4 CCTV yang harusnya menjadi bukti kuat bagi kepolisian Thailand, guna merubah kasus jatuhnya Tang Mo Nida dari kecelakaan ke pembunfan. Akan tetapi, seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa pihak kepolisian di Thailand, seakan enggan menggubris rekaman bukti-bukti yang telah terkumpul tersebut. Dikutip dari artikel terasgorontalo.com, yang sudah merangkum kurang lebih ada 4 bukti rekaman video CCTV, yang membuktikan jika Tang Mo Nida memang dibunfah. Yang pertama, mengenai bukti rekaman yang diambil dari jembatan sungai Chopraya, bukti ini menjadi salah satu titik fokus yang memancing perhatian publik, dikarenakan 1 jam sebelum Tang Mo Nida dilaporkan jatuh ke sungai, speedboat sang artis sempat menyeret sesuatu yang mirip seperti tubuh manusia di bagian belakang speedboat. Bahkan dari rekaman CCTV yang berdurasi singkat tersebut, diduga sang aktris Tang Mo Nida terlihat diseret dengan speedboat tanpa belas kasihan. Tak hanya satu speedboat, dalam rekaman itu juga terlihat jika speedboat Tang Mo Nida, seperti dibuntuti satu buah speedboat lain dari belakang. Namun sayangnya, pihak kepolisian non-taburi Thailand telah menjelaskan jika yang diseret tersebut bukanlah tubuh Tang Mo Nida, melainkan pelampung yang memang sudah ada di belakang speedboat sebelum ditumpangi sang aktris. Bukti kedua yang paling baru di Thailand, adalah ditemukannya rekaman CCTV dari sebuah restoran yang bertempat di tepian sungai Chopraya. Dalam rekaman yang berdurasi sekitar 12 detik tersebut, terlihat jika ada tiga speedboat yang saling beriringan menuju jembatan Chopraya. Rekaman ini diambil sekitar jam 8 malam waktu Thailand, beberapa jam sebelum Tang Mo Nida dikabarkan jatuh. Pada rekaman yang diambil dari restoran tersebut juga terlihat, jika Tang Mo Nida seperti dikawal dengan dua buah speedboat lain dari belakang. Bahkan, dua speedboat yang ada di belakang Tang Mo Nida, terdapat lima orang pria di atasnya. Dugaan bila Tang Mo Nida dijual oleh Gatik dan Sen pun berhembus keras karena bukti rekaman tersebut. Dan bukti rekaman CCTV yang terakhir, datang dari salah satu kapal yang ada di sungai Chopraya di Thailand. Dari rekaman ini terlihat jika pada pukul 8 malam waktu Thailand, ada dua orang saling berpelukan di anjungan speedboat. Ini menjadi bukti rekaman CCTV yang paling dekat dengan waktu di mana Tang Mo Nida terjatuh dari atas speedboat. Tak hanya itu, pada rekaman ini juga terlihat jika seseorang pria memukul gadis di ujung buritan speedboat. Dan yang paling mengejutkan, CCTV ini juga merekam di mana salah satu tersangka yakni Job sedang asyik membuang beberapa barang bukti ke sungai. Atas bukti inilah, Job kemudian didakwa atas tuduhan pemusnahan barang bukti. Tetapi sayangnya, dari semua bukti rekaman CCTV yang terkumpul, pihak penyidik kepolisian non-taburi sekan enggan menggubris hal tersebut. Dan hingga saat ini, pihak penyidik kepolisian non-taburi masih beranggapan jika kasus toasnya Tang Mo Nida adalah murni terjadi karena kecelakaan. Setelah mendengar beberapa pernyataan tersebut, bagaimana menurut kalian? Tulih pendapat kalian di kolom komentar, dan nantikan update-an video kami selanjutnya.